Assalamualaikum jadi di bulan ini aku udah dua kali merubah-rubah perabotan yang ada di kamar karena pengen nuansanya beda aja gitu ya jadi aku bakal update sesudah dan sebelum kamarku di berasi stay tune semuanya halo selamat pagi aku baru bisa update afternya di siang ini karena semalam bener-bener beres-beres sampai malam awalnya aku mau videoin tuh waktu beres-beresnya cuman karena mikir bakal makan waktu juga akhirnya aku update before afternya aja kali ya seperti biasa tiap paginya aku buka gorden aku buka jendelanya biar udara segarnya atau udaranya tuh masuk ke kamar biar gak sumpah biar gak up gitu dari paginya hujan terus lagi celogan dari subuh sampai sebelum zuhur barusan selesai hujannya nah ini foto prewet aku aku prewet di daerah Palem Hills perumahan Palem kan ini sisa-sisa aku aktui sudah ada bando dan ada lemari khusus untuk gantungan baju koko baju untuk sejumatnya pasu ini yang digantung biasanya barusan satu kali pakai pasul biasanya digantung disitu ini penampakan oh penampakan tempat tidur kita ada lemari dan ada bujaria salam beliannya kita dari cili jadi kita bisa beli dalam lemari nah ini adalah hasil kegabutan suamiku katanya daripada tumblrnya yang melambil-lambil ini aku bikin love aja gitu kan biar unik gitu nah ini untuk meja riasnya aku simpen makeup dan skincare aku nah di dalam kacanya ini adalah ruang penyempanan lagi ya kita lihat di dalam meja kacanya nah untuk bagian atas aku simpen obat-obatan dan masker untuk yang bagian kedua ada skincare bodycare dan masker serta roti japan untuk disampingnya ada skincare juga parfum alat makeup aku ada kalender ada teko terus untuk di kacanya kecil ini aku simpen ada skincare dan beberapa alat makeup aku gak banyak sih aku mah alat makeupnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax